Alam semesta ini memberi hadiah melalui ibu pimpinan kita, melalui rekan-rekan bisnis kita, ibu pimpinan kita, sehingga kita berdapat menerima rezeki, betul kan? Nah, mengapa kita itu dikumpulkan di sini, mengadakan pelatihan seperti ini? Karena itu tadi, tantangannya, perintangannya itu sangat luar biasa. Nah, tantangan itu tadi bisa saya kategorikan ada dua tantangan, era-era globalisasi yang sangat ketat, kompetitornya yang sangat ketat, bukan hanya domestik saja, tapi sudah merambah internasional. Malaysia, Thailand, mana saja itu sudah sangat-sangat ketat sekali. Ibu pimpinan, direksi, itu mempersiapkan dirinya untuk menjadi kompetitor-kompetitor sejati. Dan tantangan yang dari dalam, virus-virus kemalasan, kerja semaunya sendiri, kita merubah mindset kita, bapak ibu saudara sekalian. Mindset kita, kita bekerja melayani dengan cara kita, kita bekerja dengan sungguh-sungguh dengan ikhlas, kita bekerja dengan disiplin, tak mengjawab dan mau menerima tantangan dan rintangan, itu sudah pasti. Ada lagi yang jauh lebih penting, seperti keberanian tadi ibu, bukan hanya asal berani, kesabaran pun juga begitu, bapak ibu saudara sekalian, bukan asal sabar, nanti kita akan kegilas. Tapi, kesabaran yang bergerak untuk disiplin, bergerak secara konsisten. Itu sudah pasti, benar gak bapak ibu? Barang semangatnya. Oke, kita bekerja, jangan sikut sono, jangan sikut sini. Benar gak bapak ibu? Jauh akan lebih baik, jauh lebih baik, kita berkompetisi, menunjukkan potensi diri kita. Satu proses, satu poin. Membeli nilai pada diri kita. Satu proses, satu poin. Nah, dari proses itu, akan mendekatkan impian-impian itu tadi, bapak ibu saudara sekalian. Tolong dicadat. Apa yang dikerjakan, bukan untuk semata-mata, hanya untuk perusahaan semata. Untuk kepentingan pribadi semata, namun untuk kepentingan kita semua. Sukses Mamoru, juga sukses kita semua.